Terima kasih. 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 Bung Muli Bung Muli Bung Muli layanan tiga hal yang lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat harus dilakukan, memberikan kepastian hukum, sekaligus penekatan hukum. Yang harangkali banyak pengusaha menyampaikan kepada saya kenapa yang satu ini tidak pernah stabil. Jika kami yang sudah berinvestasi seringkali mendapatkan kendala, ketika kemudian perusahaannya mulai berjalan. Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, maka kalau kita pita-pita industri-pita di Ketua Bindo sudah sampaikan, terima kasih. Ada beberapa yang saya coba mention. Yang pertama terkait dengan rasanya Indonesia perlu kawasan industri kesehatan. Kedepan belajar dari pengalaman COVID kemarin, kolaborasi antar banyak negara diperlukan untuk itu. Sehingga tidak terjadi kepanikan kolektif yang membuat semua tidak tertangani ditampai. Indonesia membutuhkan. Kita tahu, ada Pfizer, ada Johnson & Johnson, ada Forbes, yang kemudian kalau kita saja mereka berpartisipasi di sana, tentu negara lain juga tidak punya kesempatan yang sampa. Tapi saya coba mention ini, maka butuh facial economic zone yang nanti bisa kita create. Sudah ada beberapa yang coba kita simulasikan dan itu mendekati sesuatu yang bisa diimplementasikan sulit. Agak lebih mudah. Karena sudah ada. Jadi, dia akan meningkatkan serapan penangka kerja, sekaligus kita memberikan ruang. Beberapa peneliti Indonesia kemarin menyampaikan kepada saya bahwa hasil risetnya sudah ada. Ketika ini diberikan kepada pemerintah, kepotensi ini sudah ada. Aktor, lembaga yang bisa mengeksekusi ini juga ada. Financial supportnya tinggal disiakan. pertanyaan tinggal satu, kenapa tidak melakukan? Nah, ini kesempatan kolaborasi sekali lagi yang bisa kita lakukan. Dan tentu saja, ketika kolaborasi itu dilakukan, maka di skala insentif yang biasanya pengusaha menurut itu. Kalau saya masuk, saya bisa dapat tahu. Sebuah rangkaian yang ke depan ini menjadi isu yang menurut kami menjadi penting untuk kita bisa lakukan. Bapak, Ibu yang sana saya hormati, maka berikutnya, kita coba dorong, ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Seorang muda menyampaikan kepada saya, anak muda perempuan, kenapa kami tidak bisa jualan di tiktok shop? Pasar tradisional kami mati. Apa sisi? Sisi lain ini adalah opportunity pekerjaan baru. Kami bisa bekerja dari itu. Transformasi ini belum tuntas. Tapi dalam waktu yang bersama, semoga kemudian terjadi situasi ini. Tanyaannya adalah bagaimana kita mengatur dan mengumpulkan ini. Dunia digital kemudian mendorong kita semuanya untuk betul-betul menyiapkan itu dengan baik. Maka kalau kita melihat dari sisi growth revenue-nya, itu dari 2019 ke 2021 lumayan meningkat. Kalau kita lihat dari gaming saja, ternyata Indonesia ini cukup gede, 790 juta ke dalam nomor. Semua potensi yang sangat besar sekali pada industri kreatif dan sebagian besar dipengaruhi oleh dunia digital itu sendiri dan talenta anak-anak. Anak-anak. dan mereka sekarang sudah kepingin ke sana. Kira-kira mereka juga punya waktu yang cukup banyak untuk bisa mengakses itu kurang lebih 8 panjang mereka mengakses itu. Maka kebutuhan kita bagaimana infrastruktur itu mesti disiapkan. Kalau di kita hari ini data terakhir kita gap-nya masih sangat tinggi sekali. Ini kapasitas kita batis kita 600 megawatt lalu kita melihat Amerika saya kira sudah 7.250 megawatt tolong kalau saya salah dikoreksi. Maka inilah kesempatan kita untuk bisa membangun masih luaskan dari infrastrukturnya terus kemudian hardware-nya brainware-nya dan kemudian seluruh yang ada di tengah itu barangkali banyak aplikasi software dan sebagainya yang ini betul-betul ekonomi kreatif dan digital yang punya potensi tinggi sekali untuk bisa tunggu. Inilah sekarang transisi yang sedang berjalan untuk kita bisa untaskan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati kondisi-kondisi inilah yang kemudian menjadi perhatian kita dan masyarakat pasti menunggu kapan saya bisa mendapatkan itu termasuk di remote area dan saya juga mendengarkan anak-anak muda atau mereka yang sangat peduli pada kondisi-kondisi problem ekonomi kekinian maka ada beberapa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekaligus ini sebenarnya opportunity untuk kita bisa mengerjakan yang pertama kalau kita lihat setelah ekonomi digital tadi menjadi sesuatu yang bagus maka keperlanjutan sektor ekonomi biru ini kita masih dirangkan 20 dari 152 negara dan ini tentu saja banyak problem-problem ilegal yang ada ilegal fisik memahami yang ada di laut potensi yang ada di laut yang belum kita kerjakan bahkan beberapa ahli kelautan kemarin menyampaikan kepada saya bahwa rumput laut saja dengan kedalaman kurang lebih santai dengan 15 meter dengan pantai yang panjang di Indonesia ini kira-rumput laut ini kira-rumput kita menjadi juara pertanyaannya adalah siapa nanti yang akan tertarik untuk investasi di sini baik dalam luar maupun jen-jen yang bisa kita lakukan untuk mengerjakan ini 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 kalau kita bisa berbicara dari kondisi yang ada termasuk potensi-potensi yang berkembang di sektor kelautan kita dan tentu saja kita pengen dorong agar sustainable visorinya berjalan apapun kalau terlalu eksploitatif maka potensi kerusakannya juga akan muncul kita pernah ramai sekali alat tangkap apa yang bisa kita pakai karena waktu itu pernah ada kebijakan cantrang dilarang lalu sebagian melayan protes karena apa itulah cara kami menangkap kebutuhannya apa sebenarnya oh sebagian besar dipakai untuk bakso ikan maka ikan kecil maupun ikan besar mereka digiling salah pertanyaannya kalau itu baby fish katakan dan itu mesti diberikan kesempatan untuk tumbuh maka dia mati tidak maka inilah yang kemudian mendorong sustainable fishery yang dilakukan termasuk blue carbon feeding inilah yang hari ini orang memperbincangkan negosiasi antar seluruh negara juga tidak mudah tapi semuanya sudah punya komitmen untuk melaksanakan atau potensi yang besar inilah yang bisa kita melakukan termasuk ekoturism yang sekarang orang kepingin mendapatkan tempat-tempat baru Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan tempat indah yang nyaman jauh dari polusi ada ketanangan di sana dan beberapa kawan saya menyampaikan kami mencari dan akan membeli tempat sunyi sesuatu yang menurut saya bagus sekali yang mencari dan akan membeli tempat-tempat sunyi bahkan dia akan tinggalkan gadgetnya dia tidak akan tonton TV dan beberapa yang ada di desa tanpa menggunakan energi yang terlalu tinggi bahkan sangat tradisional itu rasa rencet lebih menarik sekali dan ini adalah potensi Bapak Ibu yang kita bisa dorong dengan potensi yang sangat tinggi sekali mau di wilayah yang semacam raja apat di Papua yang sangat indah atau barangkali mengembangkan di sekitar Lautan Sulawesi yang sangat indah di sekitar Ambar dan seterusnya dengan pantai-pantai yang indah ini potensi ekoturism yang bisa kita dorong untuk Bapak Ibu bisa terpartisipasi dan tentu saja Bapak Ibu sekalian beberapa poin yang ingin saya sampaikan ini tidak bisa dilaksanakan kalau kalau kemudian kita berpikirnya dihilangkan kami mendorong dan kami mengundang para pakar national budget yang kita miliki rasa-rasanya mesti ditinggalkan hingga ada double budget yang mesti kita dorong dan ini beberapa pendapatan yang kalau tadi di awal bisa efisien dalam pelaksanaannya maka tidak terlalu sulit tidak akan terlalu sulit tentu wajiban warga negara membayar pajak pertanyaannya adalah kenapa membayar pajak sulit kenapa kemudian tidak diperguna maka penataan mulai dari regulasinya sistem dan kelembagaan dan terakhir aktornya yang mesti dipilih kalau dia tidak bisa berprestasi achievement motivationnya rendah saya kira cepat-cepat diganti jangan ragu kalau ada keraguan itu ini tidak akan pernah tercapai kemudahan-kemudahan inilah yang membuat kadang-kadang pengusaha rindu pada soal itu karena saya sudah ikut teks amnesty saya sudah bayar pajak kenapa saya masih dikejar ini tidak fair padahal kita ingin lari lebih cepat kita ingin maju lebih cepat lagi dan tidak bisa ini penjelasan dari yang ada yang kedua tentu saja ini dikeperation yang semua orang bertanya kenapa kemudian masih terjadi tentu buat kami ini menjadi persoalan sangat serius sangat serius sekarang maka saya mencoba selama 10 tahun pengalaman sebelumnya bagi seorang gubernur saya coba mengintroduksi bagaimana nilai-nilai integritas yang dilakukan sedikit saja hanya mengatakan tidak terima kasih agar gratifikasi kemudian tidak masuk bisa ditahat oleh setiap individu atau aktor yang melayani masyarakat alias kejahatan publik dan yang terakhir tentu kendali dari top leader karena katanya mereka kalau tidak ada contoh yang baik mereka juga akan menilai ini korupsi yang mesti dibereskan dengan penegakan hukum dan memberikan jaminan kepastian hukum dan terakhir memang improve bureaucracy with digitalization apa itu yang luar biasa dari pengalaman masa lalu saya juga 10 tahun mengulat pemerintah dalam seku kecil ini menaik ketika kita melakukan digitalisasi efisiensinya sangat tinggi sekarang nomenklatur yang dapat itu ternyata bisa kita bersihkan dan itu tidak terlalu suhu hanya putus satu saja mau begitu mau dan itu menjadi keputusan ternyata ini jalan jauh lebih cepat kenapa saya sampaikan ini itu yang sering pengusaha lapor kepada saya ya Pak Douglas menarik sekali ada investor datang di Jawa Tengah urusannya kecil sekali kebetulan dia penataman modal asing pakai ajar jatai investasi kenapa kemudian saya tidak bisa segera jalan apa problem maksa dipersulit apakah Anda berani tergudang menyampaikan kepada saya apa yang dipersulit dan siapa aktornya mungkin di negara real yang seperti ini terbiasa jika dia langsung terbuka lalu saya tanya apakah Anda pernah bertemu saya tidak kenapa Anda bisa mendapatkan nomor telepon saya dari mana Anda bisa dapatkan itu saya dapat dari aplikasi lapor gubernur yang Bapak miliki karena ada banyak nomor telepon dan salah satunya saya juga istimanya ini nomornya Pak Ganjar atau bukan dan terlalu silahkan Anda sebut lalu disebut institusinya disebutkan persoalannya dan disebut orangnya saya sampai kata saya akan berus dalam satu jam dan saya urus sendiri lalu saya telepon saya telepon orangnya dan ternyata memang bukan staff saya tapi ini relate dengan semua kebijakan yang ada di Jawa Tengah maka tugas saya kemudian untuk telepon seseorang gitu saya telepon begini Bapak Ibu Anda selesaikan minta maaf atau Anda urus sampaikan saya satu jam berikutnya setelah sakit pun beres segala dokumen diantar dan mereka menyampaikan begini Gubernur waktu disampaikan Gubernur apakah jika ada kejadian seperti ini saya boleh melapor langsung kepada Pak Gubernur saya jawab dengan pertanyaan kenapa harus saya karena waktu itu sebenarnya saya sudah melalui tahap setiap tahap sesuai SOP yang ada tapi tidak selesai maka saya meyakini ketika transformasi birokrasi yang mesti dilakukan maka mesti ada pengawas tertinggi yang harus melakukan pengawasan supervising yang terus-menerus tidak boleh putus dan itu artinya memang butuh effort yang lebih tinggi lagi atau kalau tidak itu tidak akan terjadi maka Bapak Ibu ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang berhormat kita ini bisa unggul bersama teman bukan hanya lebih maju dari lawan sebenarnya colaborasi ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang mudah-mudahan diantara kita akan bisa meningkatkan kerjasama lebih baik dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa memberikan catatan kepada Bapak Ibu dan tentu dalam waktu yang tidak lama ini pasti saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak saya akan sangat senang sekali ketika Bapak Ibu nanti memberikan banyak sekali masukkan catatan kritik perbaikan untuk kita semua mohon maaf kalau ada kekurangan terima kasih saya segera pamin mudah-mudahan Bapak Ibu sehat Assalamualaikum terima kasih terima kasih